PJsekda Banten Virgo Yanti mengingatkan agar penyeluruhan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jangan sampai ada penyelewengan. Hal itu diungkapkan Virgo usai rapat inflasi di Pendopo Gubernur Banten KP3B Kota Serang, Senin 16 Oktober 2023. Virgo mendorong kios-kios di pasar tradisional untuk benar-benar menyeluruhkan beras SPHP. Menurutnya, saat gas pangan terus memantau dan sejauh ini belum ditemukan adanya penyelewengan. Namun ia menegaskan jika ada pihak yang menyelewengkan beras SPHP, maka akan diambil tindakan tegas. Selain itu, ia juga meminta bulog untuk terus memantau di pasar-pasar. Tidak main-main dengan beras SPHP. Dan tadi juga kita mintakan juga informasi dari saat gas pangan kita, dari Polda, baik itu Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Dan saya minta informasi terkait dengan apakah ada tindak-tindak penyalahgunaan dan penyelewengan, sampai dengan hari ini belum ada. Diketahui dalam rapat inflasi tersebut rungkap yang menjadi penyumbang terbesar inflasi di Banten saat ini ada tiga komoditas. Beras, gula, dan cabai rawit. Namun Virgo mengklaim, inflasi di Banten masih terkendali dan masih di bawah rata-rata nasional. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.